Rangkaian kegiatan Borobudur Marathon 2020 Power by Bang Jateng secara resmi sudah selesai. Untuk kegiatan penutup, penyelenggara mengadakan sepedia ke Pawone atau bersepeda mengunjungi pelaku UMKM yang selama ini sudah berpartisipasi dalam kegiatan Borobudur Marathon. Secara keseluruhan, Borobudur Marathon 2020 berjalan dengan baik, apalagi event internasional ini bisa digelar dalam masa pandemi COVID-19. Karena satu-satunya res, selain Tokyo dan London, yang bisa berjalan secara hybrid adalah Borobudur Marathon. Meskipun itu adalah pelari-pelari elit. Itu di 2020 dan itu diapresiasi bahwa di tengah keraguan apakah kita bisa melakukan Borobudur Marathon 2020 di era pandemi dan terbukti bisa. Indonesia punya tempat yang bagus, spot turismnya bisa berjalan dan skalanya dunia. Dan karena Borobudur ini sudah masuk event elit di Indonesia, bahkan dunia juga sudah mulai mengenal, maka saya ingin tahun ini mudah-mudahan bisa berjalan jauh lebih baik kira-kira begitu. Pawone Borobudur dirasa sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM. Sebab dengan adanya Pawone dan bimbingan dari tim Borobudur Marathon, para pelaku UMKM mendapatkan manfaat, baik dari segi rasa, penampilan hingga penjualan. Kemudian Kompas dan Bang Jateng memberikan beberapa pelatihan, termasuk kemarin yang secara online itu ada pelatihan membuat foto yang bagus produknya, kemudian membuat cerita yang menarik untuk produknya itu sehingga produk itu dapat dikenal baik mutuhnya maupun tampilannya. UMKM itu kita dampingi sehingga produknya bisa lebih diterima di pasar. Nah kegiatan ini bukan semata hanya dinikmati oleh Bang Jateng dan pemerintah provinsi, tapi juga masyarakat. Diharapkan Borobudur Marathon 2021 bisa terlaksana kembali.